Kalau kalian tanya, hape apa paling ganteng, paling cakep, paling berwibawa, tapi budgetnya cuma 1 jutaan, gak keliatan norah, gak keliatan murahan? Jawaban dari gue langsung strike to the point, jawabannya adalah Samsung Galaxy A8. Ini menurut gue in general ya, gak hanya merek Samsung aja, tapi semua merek, tapi di budget 1 jutaan menurut gue langsung ke varian Samsung Galaxy A8. Mau dibandingin sama Apple Kroak, yang varian harga 1 jutaan, mau dibandingin sama Realme, Vivo, menurut gue yang paling ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter ganteng adalah si Samsung Galaxy A8. Dan by the way ini video sekalian tipis-tipis ngiklan ya, unit-unit yang lagi lo liat disini adalah unit yang ada di online shop gue, jadi buat lo yang pengen Samsung Galaxy A8, linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Dan yaudah, sekarang kita balik lagi ke kontennya, jadi gila sih, parah sih. Ini A8 yang lagi kita liat ini, yang stok di online shop gue ini, ini yang lagi gue videoin ini, yang lagi versi-versi mulus-mulus semua ini. Gila, parah sih, ini warna black ini menggoda banget, seksi, parah ya. Ini padahal ini hape tahun 2018, gue yakin nih, bisa diadu nih sama lo nonton Youtube ini pake hape apa, bisa diadu ke mulusannya, bahwa ini hape meskipun lebih tua daripada hape lo ini lebih mulus. Oke, gue coba buktikan, unit yang pertama yang ada di meja ini kalau kita liat dari samping, anjir, gila, gila, gila. Ini masih ada plastika nih men, di bezelnya, parah ya kan, tahun 2018 men, parah nih. Rare item ya kan, anjir. Ya, unit yang kedua yang ada di meja ini, wah gila, lo tuh gak bisa melihat ada lecet di bagian bezelnya ya kan. Mungkin bisa lo ngelihat ada lecet, itu menggunakan mata batin ya, using mata batin only ya, for see the scratch, anjir. Parah, 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 bacot gue. Dan unit yang ketiga yang dilet, buset, bagian bezelnya mulus, kincelong, ora ada den pisan disitu. Jadi, totalitas ini kemulusan 99,999% membas mikuman. Anjir, apa sih gue, udah iklan sabun. Nah, intinya, handphone-handphone ini tuh parah sih. Gue, gue ngebikin video ini aja jadi kayak, anjir, ayo, mendingan kayak gue pake gitu, daripada gue jual gitu. Padahal ini bareng dagangan gue sendiri, anjir. Saking mulus ya gitu, gue ngeliat ya kan. Nah, ini kalau diliat dari bagian atasnya tuh sama aja lah, pokoknya keliling-kelilingnya mulus aja, totalitas mulus aja gitu. Nggak ada scratch gitu loh, ya kan. Nah, oh iya, unit mulus kayak gini di online shop gue ini terbatas ya. Biasanya kalau lo beruntung, lo bakal dapet varian grass seperti baru, seperti ini. Kalau lo beruntung ya. Karena untuk yang gue pedulikan, yang gue tekankan di stock stock yang ada di online shop gue itu, originalitas LCD. Jadi, layar tuh mesti original. Kalau layar nggak original, gue nggak bisa ngejual unitnya. Nah, sekarang kita liat bagian belakangnya, anjir. Masih ada plastikan, men. Anjir. Parah sih. Ngiler banget gue ngeliat ya. Padahal ini konten sendirinya gue ngeliatnya ngiler gitu. Gue, parah. Waktu gue ngerekamnya tuh kayak ngiler gitu. Ini HP tuh warna black ya. Layar AMOLED, kayak kurang apa gitu. Harganya cuma sejuta, lo bayangin. Handphone ini tuh kalau dipegang ya, warna hitam. Terus kalau dipake, layar AMOLED. Jadi dipegang tuh warna hitamnya tuh kilat-kilat. Kayak bener-bener HP flagship lah kalau dipegang. Kayak Samsung Galaxy S9 ya kan. Yang harga-harga motor. Padahal nih HP, HP bukan flagship-flagshipan punya ya kan. Tapi, feels like flagship. Just like a flagship. Smartphone never. Anjir, bahasa Inggris gue keluar lagi. Nah, intinya ketiga HP ini lagi gue videoin ini, ini mulus-mulus parah sih. Ini, ya buat lo yang dapet nih beruntung parah sih. Ini rare item buat tahun 2018 dapet semuus ini. Masih plastikan semua ya kan. Wah, parah. Parah, 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 parah. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan handphone lain, menurut gue, si Samsung A8 ini tuh kayak punya karisma tersendiri. Karismanya tuh apa? Ini gue coba close-up, close-up, sembaring ngeliat kemulusan-kemulusannya. Jadi dia tuh lubang-lubang speaker itu ada di bagian samping. Dia beda banget sama HP-HP pada umumnya. Gue yakin lo gak bakal bosen, men. Kalau lo pegang HP ini secara langsung, padahal lo punya iPhone yang harga 10 juta, 20 juta. Ketika lo megang Samsung yang harga sejuta ini, ini berasa kayak, yaudah, kayak di level yang sama dengan iPhone yang harga puluhan juta itu. Padahal harga cuma sejuta, men. Ini yang gue rasain ketika gue megang si Samsung A8 ini. Gue bandingkan dengan iPhone 13 Pro gue. Oke, sekarang kita pengkletekan layarnya, anjir. Yang pertama sudah dikletek, dan yang kedua dikletek, anjir. Mules pisan, wui. Yang ketiga dikletek-kletek, wui. Intinya kalian tuh gak bakal bisa ngeliat scratchy-scritchy gitu ya kan. Kalian-kalian tuh harus mengaktifkan mata batin dulu. Karena lecet-lecet yang ada di HP ini ada di dimensi lain, ya kan. Ya, dimensi yang gelap. Dan, ya, lu bisa liat sendiri layarnya ini setelah dikletek-kletekin. Wuh, ini coba gue liat dari deket ya. Nah, untuk HP yang pertama tuh lu bisa liat kemulusannya. Wui, kinclong parah. HP yang kedua kemulusannya, wui, masih kinclong juga. Dan unit yang ketiga yang ada di meja ini, wui, wui. Bening parah, ya kan. Lebih mulus dari paha ayam kampus, boy. Nah, ini sekarang gue coba nyalain atu-atu ya. Nih, gue nyalain dulu yang pertama. Uset. Tuh, keliatan banget layar AMOLED ya kan. Hitam pekat tuh. Nih, HP kedua ya gue udah nyalain juga. Sekarang yang ketiga. Uset. Ini HP ya, modal sejutaan ya. Satu jutaan. Dibawah dua juta. Lu dapet layar AMOLED. Tampang flagship punya. Kalo dipegang tuh berasa kayak HP lima juta, tujuh juta. Dan gila sih, ini feel pake HP ini juga bukan kayak HP murahan. Enak banget ngerasanya pake HP Samsung A8 ini. Dan gue udah pernah nyoba pake ini sekitar dua bulan. Dan gue ngerasa puas sama HP ini. Sesuai dengan harganya loh. Gue suka bad men sama HP ini. Sumpah, parah sih. Nih, yang paling gue suka dari HP ini tuh desain sama layarnya. Nah, karena layarnya, wah. Nih, ini gue kasih liat di layarnya. Untuk layar yang ada di Samsung A8 ini. Ini memang banyak produk-produk Samsung. Yang sekarang tuh di harga sejutaan udah AMOLED. Contoh kayak Samsung Galaxy A20. Samsung Galaxy A30. Samsung Galaxy A50. Itu layarnya sudah AMOLED semua. Tapi beda dengan layar yang ada di Samsung Galaxy A8. Memang handphone ini tuh bukan yang disediakan. Yang diciptakan untuk nge-game, 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 game, game gitu, boy. Cuman handphone ini diciptakan. Lu punya budget murah. Cuman lu bisa berasa pake HP mewah gitu. Dan, gila, ini layarnya bening parah sih. Mulus, bening AMOLED gitu. Daripada lu cari-cari, ya kan, di luaran sana. Ya, udah capek nyari. Ujung-ujungnya ada shadow, ya kan. Ya, pasti-pasti aja lah linknya di deskripsi, boy. Sumbah nih. Ini video 100% iklan banget, ya kan. Ini unit yang pertama, unit yang kedua, unit yang ketiga tuh. Semuanya layarnya mulus. Dan, sekarang untuk kamera gimana, bang? Yang, wah, untuk kamera yang ditanya, fokus Samsung punya ciri khas, boy. Fokus Samsung itu ciri khasnya tuh, wuh, fokusnya tuh detail banget, deep banget. Ini, nih, kalau, ini di zoom nih, gila, parah. Ini padahal nih, engine iPhone yang satu ini, mesin iPhone ini, ini konektornya kecil, parah ya kan. Ini, gue videoin aja tuh, susah nge-zoomnya. Tapi, dengan hape Samsung yang harga sejutaan ini, nge-zoom, objek yang kecil tuh. Uh, sekecil ini, gampang banget. Cuman, cekrek, gue juga gak fokusin tadi, kameranya cuman asal jepret aja, dan hasilnya gila banget. Dan, overall, ini, ya, ini memang bukan hape buat pekerja keras, yang lu nge-game seharian, social media, dan lu kerja keras banget. Tapi, ini hape diciptakan buat lu yang pengen punya hape mewah, dengan harga murah, dan feel makanya feel like a flagship, ya kan. Layarnya nyaman, kameranya bening, performanya cukup lah ya. Jadi, menurut gue, no debat, ini adalah salah satu hape Samsung paling ganteng di harga sejutaan.